Semenjak Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, banyak banget nih yang semakin antusias sama olahraga Panahan. Yang udah lama gak latihan, jadi latihan lagi. Yang mainnya dan skornya gitu-gitu aja, jadi terpacu buat lebih baik lagi. Iya gak? Iya gak? Iya lah pastinya. Yang gak tau sama sekali tentang Panahan, jadi tertarik coba dan cari tau tentang Panahan. Tapi untuk pemula, bingung, iya gak sih? Apalagi budget yang harus disiapkan, kira-kira berapa sih buat ready to shoot? Tapi sebelum lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa subscribe dulu yang di bawah ini dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Archery. Setelah liat Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, wah gila sih ini bener-bener keren banget. Pemainnya tuh berdamage banget, berasa kita yang ditempak gitu ikut deg-degan. Padahal targetnya itu adalah bantelan target. Untuk pemula mungkin, first impression-nya berapa sih harga Panahan satu setnya? Iya gak? Iya gak? Iya lah pasti. Oke langsung aja ya. Nah sebelum kalian tau harga Panahan satu setnya itu, kalian tuh harus tau kalau Panahan itu beragam jenis busurnya. Nah ada standar bow, ada recover bow, ada compound bow, dan juga ada traditional bow. Langsung aja yuk, kira-kira budget yang harus disiapkan untuk masing-masing jenis busur itu berapa sih kira-kira? Yang pertama ada standar bow. Untuk jenis busur ini banyak banget nih yang pake. Dan tentunya dari segi harga, ini lebih terjangkau dibandingkan jenis busur yang lainnya. Nah di VNet Archery, ready nih kita menyediakan berbagai jenis busur standar bow. Dan harganya juga berpariatif mulai dari 1,5 juta aja untuk satu set harga busurnya. Dan tentunya di kita menyediakan beberapa pilihan paket untuk standar bow ini. Yang kedua ini ada recover bow. Kalau ini nih bentuknya mirip-mirip sama standar bow yang tadi. Cuman dari segi material berbeda. Ada yang materialnya aluminium, bahkan sampai beberapa jenis karbon gitu. Nah untuk harga satu set busurnya itu mulai dari 3,5 juta aja nih di VNet Archery lagi promo kebetulan. Dan ini tuh baru harga satu busurnya aja ya, belum sama aksesorisnya. Yang ketiga, nah ini jenis busur tradisional bow nih. Buat kalian yang mau ibadahnya plus-plus, bisa panahan sambil berkuda. Tentunya pake jenis busur tradisional, khususnya itu adalah horse bow. Seru gak tuh? Ngebayanginnya aja seru ya. Bisa panahan sambil berkuda gitu tertantang banget. Nah ini untuk harga panahan satu setnya mulai dari 2,8 juta aja. Dan di VNet Archery lagi promo setiap pembelian busur itu, kita gratis tas lho, tas busurnya. Jadi langsung aja kalau yang tertarik bisa datang ke toko kita. Yang keempat nih busur terakhir jenis busur ini adalah kompon bow. Nah ini adalah busur terkini alias busur jaman now. Yang dimana pemakaiannya itu dia lebih mudah karena dia menggunakan teknologi dari masing-masing jenis, apa masing-masing brandnya. Tapi pastinya harganya lebih fantastis nih dibandingkan busur-busur lainnya. Nah tapi di VNet Archery kalian bisa dapetin harga busur kompon ini mulai dari harga 6,5 juta aja. Kalian udah dapetin satu busur kompon. Jadi dari keempat jenis busur tadi nih buat para pemula kalian pilih yang mana nih. Ada yang harganya terjangkau, ada harganya yang fantastis juga nih. Tapi itu tergantung selera kalian mau pilih yang mana. Nah buat kalian yang bingung-bingung nih mau pilih jenis busur yang mana. Kalian langsung aja datang ke toko kita buat liat-liat langsung atau kalian bisa juga konsultasi via WhatsApp lho. Dan juga kalian bisa kunjungi website kita di www.vinatarchery.com atau e-commerce kita di bawah ini. Dan datengin toko-toko kita ada di Bandung, Jakarta, BSD dan juga Solo. Plus mereka juga melayani pelayanan online juga loh. Jadi langsung aja yuk tanpa ragu kalian langsung konsultasi ke VNet Archery aja. Nah buat kalian yang tertarik sama videonya jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga nonton video ini. Dan juga jangan lupa nonton video lainnya ada di sini ya.